Hai co-friends! Untuk mengerjakan soal seperti ini, maka pertama-tama kita cari terlebih dahulu untuk nilai Z-nya. Untuk mencari nilai Z-nya, kita bisa menggunakan rumus panjang proyeksi vektor D pada E. Rumusnya adalah, jika kita proyeksikan vektor A pada vektor B, maka panjang proyeksi vektor A pada B-nya itu sama dengan A dot B per panjang vektor B, di mana A dot B-nya itu sama dengan A X dikali B X ditambah A Y dikali B Y ditambah A Z dikali B Z. Lalu untuk panjang B-nya, ini sama dengan B X kuadrat ditambah B Y kuadrat ditambah B Z kuadrat. Lalu untuk rumus E cross F, ini kita gunakan rumus cross, yaitu untuk A cross B sama dengan A Y dikali B Z dikali A Y I ditambah A Z dikali B X dikali B Z dikali A X J ditambah A X dikali B Y dikali A Y K. Di mana Y-nya itu menunjukkan komponen sumbu X, J-nya itu komponen sumbu Y, dan K-nya itu komponen sumbu Z. Sehingga di sini kita cari pertama-tama untuk nilai Z-nya. Diketahui proyeksi vektor D pada E sama dengan panjang vektor E. Berarti di sini, vektor D dot vektor E per panjang vektor E, ini sama dengan panjang vektor E. Untuk D dot E-nya itu, D X-nya itu kan 0 dikali E X-nya itu min 6 ditambah dengan D Y-nya itu 10 dikali E Y-nya itu 3 ditambah dengan D Z-nya itu 8 dikali E Z-nya itu Z. Z per panjang vektor E-nya itu adalah akar E X kuadrat berarti min 6 kuadrat ditambah E Y kuadrat yaitu 3 kuadrat ditambah E Z kuadrat berarti Z kuadrat. Ini sama dengan panjang vektor E berarti di sini juga akar min 6 kuadrat plus 3 kuadrat plus Z kuadrat. Sehingga di sini menjadi 30 ditambah 8 Z, lalu ini kita kali silang menjadi min 6 kuadrat itu kan 36 ditambah 3 kuadratnya 9 ditambah Z kuadrat. Sehingga di sini menjadi Z kuadrat min 8 Z plus 15 sama dengan 0. Kita faktorkan di sini menjadi Z min 3 dikali Z min 5 sama dengan 0. Sehingga kita punya Z-nya sama dengan 3 atau Z-nya sama dengan 5. Kita ambil yang Z-nya itu sama dengan 5. Karena pada soalkan di sini Z-nya itu yang lebih dari 4. Sehingga yang kita ambil adalah Z sama dengan 5. Bahkan kita punya untuk vektor E sama dengan 6 I ditambah 3 J ditambah 5 K. Lalu untuk E cross F ini menjadi sama dengan E Y-nya itu kan 3 dikali FZ-nya itu 0. Dikurangi FZ-nya itu dikali FZ-nya itu dikali FZ-nya itu dikali FZ-nya itu 0. Dikurangi FZ-nya itu dikali E X-nya itu min 6. Ini J lalu ditambah dengan E X-nya itu min 6 dikali. Fy-nya itu min 2 Dikurangi dengan Fx-nya itu 1 Dikali Ey-nya itu 3 Ini K Sehingga hasilnya menjadi sama dengan 3 dikali 0, 0 Min dikali min 2, dikali 5 itu menjadi 10i Lalu ditambah dengan 5 dikurangi 0 itu 5 J Ditambah dengan Min 6 dikali min 2 itu kan 12 12 min 3 9 K Pilihan jawaban yang tepat adalah D Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya